Dia bilang, saya suka ngukai manusia. Perlahan tapi pasti kami akhirnya mampu membuka apa saja misteri yang ada di area rumah ini. Bahkan begitu banyak ancaman yang kami terima dalam penelusuran malam ini. Tidak mengurangi keingin tahuan kami mengenai keseluruh misteri yang ada di area rumah ini. Hal itu kami lakukan demi mengungkap seluruh mitos maupun misteri yang memang berada di lingkungan warga sekitar. Jadi ini ada kepala naga pas ya. Dan buntutnya itu mengelilingi bangunan ini. Hampir mirip dengan sosok naga yang telah dilihat nanda. Nyatanya hal tersebut pernah dirasakan oleh pemilik tanah yang mengalami sakit kulit. Bukan sakit biasa, melainkan sakit yang menimbulkan bau amis layaknya ular. Itu sakitnya bukan hari, berbulan-bulan malah. Yang di badan suami saya kan putih-putih, sisik ular. Itu pas dibalurin gitu, bau amis. Sampai ketemu dengan ujung ekornya disini pas ya. Hah, gede banget dong. Iya, sangat besar sekali pas ya. Ini, dia ini siapa kan anda lagi-lagi? Dia ini sebagai penjagaan pada saat tempat ini menjadikan padepokan ataupun nama itu. Untuk aliran sesat itu? Oh, dia berarti menjaga tempat ini ya? Iya, betul banget pas ya menjaga tempat ini. Tapi, dia bilang, kamu sudah menjadi korban ya? Korban, dia menunjuk ke saya. Bahkan teman kamu pun juga sama ya? Kamu tahu siapa? Ya mungkin langsung ditanyakan ke nanda tentang sosok yang sebelumnya kita temui yang berkepala kambing. Siapa itu? Dia bilang di bawah sana pas ya. Di bawah sana? Iya, dia bilang, kalau kamu ingin mengetahui tempatnya itu sosok yang ada tanduknya dengan kepala kambing itu, ada di sana. Sosok naga ini memberikan informasi kepada kami bahwa sosok laki-laki yang memiliki tanduk berada di bagian bawah. Tak menunggu waktu lama, kami pun mendekati sosok tersebut. Itu dia. Sosoknya itu sudah di ujung sana, cuma jujur, ini aku sudah nggak nyaman banget, aku sudah nggak mau banget nih, kayaknya di sini lama-lama, bener-bener takut. Dia bilang gini, di belakang ini ada sosok yang berkaitan duk yang tadi kita temui yang sudah membuat Rudy sampai kejadian seperti itu pas ya. Dia bilang, saya suka melukai manusia. Berarti ini bukan pertama kalinya sosok ini melukai manusia kan Anda? Betul, betul. Jadi sosok ini pada saat ini Pak Dipokan ini masih fungsi. Kenapa? Ada penduk sini yang minta diobati, minta bahasanya, minta minum untuk didoakan. Iya. Dan minum itu setelah penduk itu dikasihkan dan diminumkan, pesakitnya itu malah fatal. Awas. Aduh, kenapa nanggak, aduh. Eh, nah, siapa itu? Hah? Muncul nenek-nenek yang tadi kita temui. Yang di awal itu? Eh. Jadi sosok nenek-nenek ini dengan penampilan kayak, dengan hidung yang, hidung mancung dan menggunakan tongkat dan yang putih itu pas ya. Tiba-tiba muncul di situ pas ya. Dan sosok ini ternyata yang pada saat kita temuin di sana itu. Iya, iya, iya. Nah, dia bilang, maafkan kami, maafkan kami. Kami diminta sama dukun. Dia diminta sama pemimpin pada epokan ini untuk menjaga tempat ini. Bahkan menghasut atau menghasut manusia-manusia yang penduk-penduk sini supaya ikut ke kelompoknya dia. Sosok inilah berarti yang dipekerjakan untuk menghasut orang ya. Kenanda agar tertarik untuk bergabung dalam perubahan sesat itu. Betul banget. Dan, si kepala naga ini, eh, kepala naga yang, kepala kambing. Bukan, kepala naga yang di depan itu. Aha. Dan si kepala kambing ini, iya. Dia bilang, dia adalah salah satu isian ageman, pegangan si pemimpin yang ada di sini. Makanya dia mencoba untuk tetap di sini dan tetap mengganggu. Nah itu pertanyaan aku kan anda. Oh, eh. Awas apa sih, apa? Awas. Sini, kek. Sini, kek. Salah. 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 Laki-laki tua dengan penampilan-penampilan kayak dengan menggunakan pangsi dan udeng-udeng, pangsinya itu hitam, cerana hitam. Cerana hitam menggunakan udeng-udeng. Hanya udeng-udengnya bukan udeng-udeng kayak Sogban gitu, melainkan ikatan kepala. Dan dia memegang suatu kayak dupa. Dupa kayak mangkok gitu dipegang sama dia. Oke, tapi dia itu lagi-lagi siapa kan anda? Dia bukan sosok mahluk goib, melainkan jelmaan. Si salah satu yang saya bilang, Dukun. Dia datang ke sini, dia mengetahui, bahasanya, ini kenapa nih, wilayah gue diacak-acak, sama bocah-bocah halus. Dia bilang gitu, bocah-bocah halus itu kita-kita ini. Iya, iya, iya. Oh, berarti dia tidak ingin informasinya itu tersebar ya? Iya, kan anda terbongkar itu dia tidak ingin. Ayo. Oke. Sini. Oke, kan anda, kan anda. Kamu saya gabungin tiga di sini. Siapa hubungannya kamu sama kakek ini? Dan siapa kamu nenek ini sama ini? Jadi ini fast ya, si sosok kepala kambing itu adalah anak buah si Dukun ini. Yang diminta untuk menjaga tempat ini. Adanya sosok bertanduk di lokasi ini ternyata pernah dilihat oleh warga yang memang sedang beraktivitas memancing di area sungai. Waktu itu kan saya kan buka pemancingan di bawah ya. Nah, anak-anak tuh suka sampai tengah malam. Kadang jam 12, jam 1. Nah, mereka cerita. Lihat sosok hitam katanya. Astaga, bro. Dan nenek ini adalah sosok goib yang dulu dikawinkan sama si Dukun ini. Nah, makanya semua ini makhluk yang ada di sini adalah diminta untuk tetap mengganggu di tempat itu ya. Tapi tujuannya itu apa kan Anda? Karena aku jujur, aku masih belum dapet di logika aku. Kayak mereka sudah tidak ada di bangunan itu lagi. Mereka sudah tidak melakukan aktivitas itu lagi. Tapi kenapa mereka ingin tempat itu kosong? Itu kenapa emangnya? Iya, jadi Fasya, kenapa semua makhluk yang ada di sini tetap mengganggu? Jadi, emang yang pertama adalah dulunya ada suatu dendam. Si pemilik ini, pemilik apa ya, bahasanya bukan pemilik. Si pelaku, petinggi-petinggi itu ingin tempat ini kosong. Tempat kosong dan menimbulkan gangguan-gangguan bahkan hawa yang panas sekali. Nah, kalau pandangan saya, insya Allah nanti saya akan membantu keling. dan memutus akadnya semua supaya ini bisa digunakan kembali. Tapi itu tempatnya itu bukan di sini, Fasya. Di bawah yang lain kan ada di jembatan. Jembatan yang dimana itu sebagai pusatnya pertemuan gue-gue disini dengan pelaku itu. Emang benar, rekan anda, pemilik tanahnya pun sempat ngomong sama aku bahwasannya dia ingin tanahnya kembali bisa dibangun lagi. Entah itu rumah atau apapun itu. setidaknya sudah ada setidaknya sudah tidak ada gangguan lagi dari sosok-sosok yang memang ditugaskan untuk mengganggu. Yaudah, yuk kita lekas. Kami pun menuju jembatan yang memang dianggap nanda sebagai jalur pertemuan antara sosok yang ada di area tempat ini demi memutus jalan antara mereka agar tempat ini dapat digunakan kembali. pas ya. jadi eh, tunggu dulu. kenapa kan anda? saya melihat sosok sinden yang tadi kita temui di sana. eh, Assalamualaikum. sini lagi. saya tidak bisa ke bawah. apa? kenapa kamu datang dengan ini? jadi sosok sinden itu ada di bawah situ, pas ya. di bawah situ kita tidak bisa ke bawah. dia bilang, ayo sini, ayo sini. saya bilang, saya tidak bisa ke bawah. jadi, dia bilang, ya, kamu sudah datang ke tempat saya. hah? jadi, saya itu adalah sebagai penghubung atau penyambung si sosok kaki-kaki yang tua itu, pas ya. oke, tapi penghubung itu maksudnya apa kan anda? penghubung antara apa nih? terus apa yang dihubungkan? ya, jadi gini, pas ya. tadi kan saya bilang bahwa sinden itu mempunyai suatu apa ya, keilmuan. betul. yang pada saat itu dimanfaatkan sama pemimpin itu dan dimanfaatkannya itu ayah sebagai penghubung dia ke si dukun itu. tetap menyambung, pas ya. tetap sebagai penyambung supaya tidak putus gitu saja. oh. makanya dibikinlah suatu minuman yang dimana menyebabkan si sinden itu meninggal. oh. berarti penghubung antara dukun dan makhluk-makhluk yang ditaruh di sana untuk mengganggu itu melalui sosok ini. jadi saya bilang tadi kan dia punya suatu keilmuan yang bisa kita bilang pemikat. betul. pemikat. nah, itulah yang dimanfaatkan. oh. oke. yaudah kan anda tadi kan anda juga bilang kan anda ingin meng-cleansing serta agar tempat itu tidak ada makhluk-makhluk yang mengganggu lagi. silahkan kan anda. dan anda mencoba untuk membersihkan area jempatan ini agar tidak lagi menjadi penghubung sosok yang ada di area ini supaya rumah yang memang sempat disalahgunakan saat itu dapat digunakan kembali tanpa ada gangguan yang diterima oleh pemiliknya. sebuah kegiatan yang mengikut sertakan sosok takasat mata sebenarnya sudah jelas merupakan kegiatan yang tidak baik dimana sosok takasat mata tersebut akan terus-terusan menempati tempat yang kita jadikan untuk memuja mereka. bahkan sosok tersebut akan terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. kita sebagai manusia tidak sepantasnya mengikut sertakan mereka karena sejatinya kita mempunyai Tuhan yang akan terus senantiasa menjaga serta melindungi kita. Oke kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Namaku Yolanda Kak. Oke Kak Yolanda misi kamu pada malam hari ini adalah untuk mengeksplore serta menceritakan apa saja yang kamu alami selama melakukan uji berani. pinta tangannya dan ini ada lonceng di tangan kiriamu sudah ada lampu untuk penerangan kamu selama melakukan uji berani jika kamu merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi bisa kamu bunyikan loncengnya ya. Oke sekali lagi Kak Yolanda apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin Kak? Baik. Tim matikan lampunya Oke Kak Rudy kan Anda sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Permisi-permisi Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Permisi 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 Aku denger ada yang lempar batu Kakak Sabah tuji berani kita mendengar ada suara lemparan batu Iya Mau masuk cuma hawanya dingin Bismillahirrahmanirrahim 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 Aku sudah mulai sesek Dada aku. Kayak pemirsa. Katanya sahabat uji berani kita sudah merasakan sesak di area dadanya ya. Soalnya emang. Apa ya? Di siling dia itu sudah banyak malu goiknya sih. Udah mulai merinding. Udah mulai merinding. Eh. Mas Tafiro Lazim. Mas Tafiro Lazim. Di sini kak. Ada yang ngeludah. Jangan ganggu aku ya. Aku ngeganggu kalian. Astaghfirullahaladzim. 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 Dia sudah mulai menyebask. Asyadu'ala'ilha'illahi'l'hu'am sha'al. Allahumma sholli alaihi'i'adina Muhammad. Asyadu'ala'illahi'l'hu'ala'u'allah. Di belakang aku banyak banget suara... Eh! Itu apa? Shhh. Asyadu'ala'illahi'lhu'ala'u'ahu. Ada... Gatau, hitam-hitam di belakang aku di sini. Ada suara terlewes. Walali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Dadah aku sesak banget. Astagfirullahaladzim. 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 Aku nangis. Allahumma salli. Pemirsa sepertinya sudah cukup untuk sahabat uji berani kita. Aku mau ganggu kalian. Aku mau ganggu kalian. Assalamualaikum. Permisi, permisi. Permisi. Eh, kakak. Ini, kak Yolanda. Boleh. Lancing. Maaf, kak. Oke, kak Yolanda. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar sama kak Yolanda. Karena udah mau ikut uji berani. Cuma tadi apa aja yang kak Yolanda rasain. Sampai kak Yolanda bilang gak berani untuk memasuki ruangan yang sana itu. Kenapa kak Yolanda? Mungkin boleh diceritain. Gatau ya, waktu awal ada kayak suara lempar batu. Dari sono. Di sini nih, di pohon apa sih? Kayak ada yang berdiri gitu. Terus, udah gitu ada yang ngeludah. Kayak ada yang ngeludah. Sama ada bayangan hitam di sini. Cuma kita netralin sambil jalan gue ya, kan Yolanda. Yuk, jalan ya. Oke, pemirsa. Cukup sudah penelusuran kita pada malam hari ini. Karena saya pribadi sudah mendapatkan jawaban. Bahwasannya memang ternyata banyak sekali gangguan ya di tempat ini kan Yolanda, Kak Rudy. Yang memang disebabkan oleh dukun yang memang menaruh banyak sekali sosok untuk mengganggu di tempat ini. Bahkan tadi ada insiden juga yang dialami oleh Kananda, Kak Rudy juga. Dan untungnya sudah dibersihkan ya sama Kananda. Serta banyak juga gangguan yang dialami oleh sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV. Terima kasih.